Halo semuanya, selamat datang lagi di Sipper Classroom Season 2 Episode 3. Jadi, Episode 2 kemarin kita udah rigging mata, kita udah bikin eye open, eye smile, dan eyebrows. Terus, untuk video ini kita akan bikin mulut. Ayo kita langsung mulai aja ke materinya. Sebelum kita mulai, aku pengen jelasin ringkasan Episode 3 ini. Jadi, pertama-tama aku mau jelasin persiapan layernya. Abis itu kita set up parameternya itu di mouth open dan mouth form. Terus, kita akan nambahin nilai di parameter mouth open dan form untuk phonem. Phonem itu A-I-U-E-O ya, guys. Terus, di sini kita mungkin nanti akan belajar tentang inverted clipping mask dan glue. Oke, untuk persiapan layar mulut, parts-parts yang dibutuhin itu pertama-tama ada upper lip, bibir atas, abis itu ada gigi atas, abis itu ada base mulut, ini tuh untuk bagian dalam mulutnya, lalu ada lidah dan gigi bawah, abis itu ada lower lip, dan juga kalau misalkan karakter kalian ada lipsticknya, itu juga bisa dijadikan ke bagian lower lip. Sebenernya ada dua parts lagi yang belum aku masukin di sini. Parts ini tuh fungsinya untuk nutupin part yang ada di belakangnya. Nanti mungkin akan aku jelasin lebih detail itu di Live2D-nya. Lalu, parameter yang nanti akan kita buat itu adalah mouth open dan mouth form. Jadi, kalau untuk mouth form, itu bentuk mulutnya. Ada minus 1, 0, dan 1. Jadi, minus 1 itu mulutnya cemberut, mulutnya sedih. Kalau 1 itu mulutnya happy. Kalau 0 itu dia default, mulutnya biasa aja. Lalu, untuk mouth open, 0 itu dia mulutnya tertutup, kalau 1 itu mulutnya terbuka. Nah, kalau digabung, itu akan menjadi kayak gini, titiknya itu 2x3 ya. Jadi, nanti untuk mulut yang sedih, dia ada versi kebukanya. Mulut yang seneng, ada versi kebukanya. Mulut yang biasa aja juga ada versi kebukanya. Nah, untuk titik tambahannya itu, di mouth form, nanti kita akan tambah di titik 0,5. Lalu, di mouth open, kita akan tambahin di 0,3. Lalu, nanti hasilnya akan kayak gini. Jadi, kan tadi itu totalnya 4x3 kan ya. Jadi, nanti akan ada 12 titik. Jadi, kurang lebih gambarannya kayak gini. Kita langsung mulai riggingnya. Oke, mari kita mulai riggingnya. Kita akan fokus ke bagian mulut. Lalu, di sini, kalau kalian buka foldernya, untuk yang bagian dalam mulutnya akan seperti ini. Lalu, kalau kalian lihat, di sini ada 2 part yang aku sembunyiin. Jadi, ada invert mask M up lip, lalu ada invert mask M low lip. Jadi, fungsinya itu dia akan nyembunyiin part yang ada di belakangnya. Jadi, part yang ada di belakangnya itu adalah bagian dalam mulutnya. Nah, sebelum kita ke sana, kita mau rapiin meshnya dulu. Kita akan rapiin mesh upper lipnya. Abis itu, kita akan glue upper lipnya ke invert masknya. Nah, di sini, aku pakai stroke mesh mapping. Lalu, di sini tuh ada namanya mirror edit. Jadi, kalian bisa centang mirror editnya. Nanti akan ada garis tengahnya. Nanti dia akan kayak gini. Ini akan aku kecilin lagi, repeated density-nya. Lalu, untuk mesh width-nya juga akan aku kecilin. Ini kita tinggal rapiin dulu. Tapi, kita bisa fokus ke satu sisi aja, karena udah di mirror. Nah, kalau kurang lebih sisinya udah sama, ini bisa kita confirm. Lalu, kita balik ke add point tool. Di sini, kita tinggal sambungin. Terus, ada dua titik di tengah sini kan. Ini bisa kita hapus dua-duanya. Cara hapusnya, kalian bisa tahan alt. Abis itu, kalian klik titiknya. Nanti akan otomatis kehapus kalau pakai add point tool. Abis itu, ini aku gambar titiknya lagi. Terus, udah. Nah, aku mau copy-paste mesh yang ada di upper lip ke lower lip. Jadi, aku tinggal copy, ctrl-c. Abis itu, aku ke lower lip. Aku double-click. Abis itu, aku delete mesh kotaknya. Abis itu, aku paste. Nah, kalau udah, ini bisa dicentang aja. Jadi, nanti mesh bagian upper lip dan lower lip itu sama. Lalu, di sini aku ada the lip gloss-nya nih. Ini juga mau aku kasih mesh-nya dulu. Sekarang, aku pengen nyembunyiin bagian mouth inside-nya ini. Pakai part invert mask. Kita akan pakai mesh-nya upper lip dan lower lip. Kita akan copy ke part-nya invert mask. Lalu, nanti kita glue. Jadi, ini aku copy dulu. Bagian upper lip. Abis itu, di sini aku double-click. Lalu, di sini ada garis merah yang paling bawah. Aku hapus dulu. Terus, aku paste mesh-nya. Nah, nanti kan akan kayak gini. Ini kita bisa klik ke tempat lain dulu. Lalu, kita nyalain lagi mirror-nya. Terus, di yang paling ujung sini, ini aku pasin sama bentuk invert mesh-nya. Kayak gini. Terus, ini sisanya bisa dihapus. Nah, kalau udah, aku mau nambahin titik di sini. Nah, kurang lebih kayak gini bentuknya. Terus, ini aku bisa auto-connect aja. Terus, aku tinggal centang. Sebentar, guys. Di sini ada error sedikit. Aku rapiin dulu. Nah, udah. Jadi, tadi tuh shape-nya kepotong. Terus, aku ngerasa kurang bagus. Jadinya, ini tadi aku rapiin dulu. Oke. Jadi, cara nge-hide part yang ada di belakang itu seperti apa? Ini di bagian ID. Invert mask yang upper lip-nya kita copy. Abis itu, turunin opacity-nya ke 0. Terus, di bagian mouth inside. Kita seleksi semuanya. Kita paste di clipping ID. Invert mask yang upper lip-nya. Di enter. Nah, ini ada namanya invert mask. Terus, ada kotak di sebelahnya. Nah, kotaknya itu kita klik. Nanti dia otomatis akan nutupin part-part yang ada di mouth inside-nya. Nah, ini aku lanjut dulu buat yang bibir bawah. Nah, kalau udah, ini sama. Aku kayak tadi. Jadi, ID-nya aku copy. Abis itu, aku ke mouth inside. Tiga part ini. Bagian clipping ID-nya aku tambahin. Jadi, cara tambahin di bagian clipping ID, Jadi, kita bisa ketik koma. Abis itu kita paste. Abis itu kita enter. Abis itu, ini invert mask-nya bisa di central. Lalu, bagian invert mask lower lip-nya ini bisa kita kecilin opacity-nya. Sekarang, aku mau glue. Jadi, fungsinya glue ini apa? Jadi, kalau upper lip-nya gerak, nanti invert mask-nya akan otomatis ikutin upper lip-nya. Caranya, kalian klik upper lip dan invert mask-nya juga. Kayak gini. Abis itu, kalian double-klik. Abis itu, nanti masuk ke mesh edit. Ini udah kepilih dua part. Nah, di bagian sini, ini kan ada yang numpuk nih mesh-nya. Nah, ini yang kita mau. Kalau kalian mau bikin glue. Jadi, di sini aku pakai lasso. Aku seleksi yang bagian sini. Nah, di bagian sini akan aku lem. Jadi, cara lemnya gimana? Kalian bisa pencet Ctrl-G. Nah, kalau udah, ini bisa kalian centang. Nanti di sini tuh ada infonya, kalau kalian pilih part-nya. Nah, ini kalau kalian klik. Bentuknya kan seperti ini. Jadi, untuk glue itu ada dua warna. Ada hijau dan merah. Nah, karena di sini, warna invert mask upper lip-nya itu warnanya hijau. Jadi, warna upper lip-nya ini harusnya jadinya merah. Nah, untuk kita bikin beban dari gluenya, di sini tuh ada brush gluenya di tool details. Nah, kita cukup pakai yang pertama aja. Kalau kalian klik, abis itu drag, itu tuh nanti akan kasih lemnya ke sisi yang kita mau. Abis itu, kalau kalian tahan shift, itu nanti akan bikin sisi sebaliknya. Jadi, kalau aku tahan shift, terus aku klik dan drag, dia akan ke arah hijau. Tapi, kalau misalkan aku nggak pencet shift, dia akan ke arah merah. Nah, ini aku mau lakuin juga buat bagian lower lip. Jadi, sama. Aku pilih lower lip, sama invert mask-nya. Abis itu aku double-klik. Abis itu aku pakai lasso, aku pilih. Abis itu aku pencet Ctrl-G. Abis itu aku centang. Nah, di sini sama, harus yang bagian lower lip itu warna merah. Jadi, di sini gluenya udah jadi. Nah, kenapa aku suka banget pakai metode ini? Mungkin ada metode lain juga yang lebih gampang. Tapi, aku nggak ajarin kalian karena menurut aku itu udah tua metodenya. Ada metode di mana bagian bibir atas dan bibir bawah itu tuh nanti ada kulitnya. Tapi, nanti kulitnya tuh kalau kita geser gitu ya, dia ngomong A atau O, kulitnya akan keluar-keluar. Kan nggak bagus ya? Jadi, aku pengen ngajarin metode ini gitu. Nah, untuk bikin bibirnya, ini aku pakai ini di form pad lagi. Aku bikin di sini, di upper lip dan lower lip. Nah, ini untuk bibirnya udah jadi. terus kalau pakai glue jadinya hasilnya kayak gini. Udah langsung bisa digerakin. Jadi, kita nanti tinggal masukin ke dalam parameter mouth form dan open. Tapi, sebelum itu, aku pengen siapin bagian mukanya juga. Kenapa? Jadi, kalau misalkan ngomong itu kan, bagian jauhnya itu, bagian muka, bagian bawah itu ikut gerak kan. Jadi, di sini aku juga akan bikin part mukanya aku siapin dulu. Nah, jadi, karena kita sekalian siapin part mukanya, ini lumayan harus detail bagian pinggirnya. Untuk bagian pinggirnya ini, kita akan pakai stroke mesh mapping. Di sini kita klik stroke mesh mappingnya, abis itu mirror editnya kita pilih. Nah, kita akan gambar di tepian face base-nya. Nah, oke, ini pinggir-pinggirannya aku udah bikin. Tadi udah ku confirm dan aku rapiin juga. Mirrornya masih dinyalain, jadi biasanya aku juga masih bikin titik-titik di dalamnya. Bikinnya tuh, bagian dalamnya tuh kayak gini biasanya. Bikin bentuk diamond. Abis itu, aku tempelin semuanya ke titik-titik yang udah aku bikin di dalam. Oke, kalau udah, ini bisa di auto-connect biar titiknya yang warna biru jadi warna merah. Terus kita centang, terus kita copy paste. Mesh yang ada di face base itu buat ke faceline. Nah, di sini, untuk bagian mukanya, dua-duanya akan aku pilih. Abis itu, aku akan bikin deformer. Aku namainnya, samain kayak grupnya aja. Terus, di sini aku mau bikin dua deformer. Satu lagi di atasnya, sama juga aku namainnya. Nah, untuk bagian dalam ini, ini akan aku bikin jadi gerakan rahangnya. Jadi nanti dia akan kayak gini. Kalau dia ngomong, gitu. Aku udah bikin guide mulutnya juga. Kalau kalian lihat, di paling atas itu ada folder. Di sini, aku bikin guide buat mulutnya UB. Jadi, ada A, ada I, ada U, ada O. Pertama-tama, kita belum pakai guide-nya ini dulu. Kita bikin form-nya dulu. Jadi, bikin mulutnya itu cemberut, sama mulutnya itu senyum. Nah, ini kita tinggal pilih semua. Abis itu, kita register ke mouth form. Nah, oke. Untuk mouth form-nya udah jadi. Jadi, aku di sini bikin mulut sedihnya tuh agak kecil, biar keliatannya tuh lebih cute. Tapi, ini bentuknya sesuai preferensi kalian masing-masingnya. Nah, terus, kita akan bikin mouth open. Tapi sebelum itu, aku lupa bikin mesh, dan aku lupa bikin deformer buat mouth inside-nya. Aku bikin mesh-nya, dan aku bikin deformer-nya dulu. Oke, untuk mouth open, part yang diregister ke dalam mouth open itu sama, kayak mouth form. Jadi, ini aku bisa klik kanan, abis itu select. Abis itu, aku register ke mouth open semuanya. Jadi, ini aku gabungin. Kalau misalkan ke atas ini, mulutnya kebuka. Jadi, di sini aku udah mulai pake guide. Aku pake guide-nya O dulu. O itu buat yang di tengah. Abis itu, nanti buat yang di kanan, itu nanti A. Lalu, untuk yang di kiri itu, nanti kita pake yang U. Jadi, ini aku pake yang O dulu. Terus, kita mulai regi. Selamat menikmati. Nah, untuk mouth form dan open yang 6 titiknya udah jadi nih. Kurang lebih sih. Jadi, yang untuk bagian tengah itu O, terus yang bagian kanan itu A, dan yang paling kiri itu U. Di sini kan, kalau kalian liat, bagian giginya agak aneh kan? Karena gak ikut gerak. Kita akan gerakin ini. Tapi sebelumnya, aku pengen gerakin bagian rahangnya dulu. Jadi, untuk bagian rahangnya, kita pake deformer muka yang paling dalam. Aku nomin mouth. Terus, di sini, aku mau register face base mouth-nya ini tuh ke mouth form dan mouth open. Jadi, untuk mouth form itu, kalau frowning itu dia jauhnya agak turun. Kalau misalkan senyum, jauhnya agak naik. Terus, untuk yang mouth open juga akan aku register ke sini. Kurang lebih kayak gini. Nah, sebelum kita masuk ke bagian dalam mulut, ini aku mau tambahin titiknya lagi di mouth form dan open. Untuk mouth form itu, aku akan tambahin di 0,5. Cara tambahinnya gimana? Ini kalian select semua yang ada di sini. Abis itu, kalian double-click di namanya, di mouth form-nya. Abis itu, nanti akan kebuka window baru. Terus, kita bisa tambahin titiknya di sini. Aku pengen di 0,5. Ini aku bisa klik di atas, atau kalian bisa tambahin di sini. Terus, kalau udah, pencet OK. Terus, untuk mouth open, aku mau tambahin di 0,3. Jadi, di sini aku tambahin di 0,3. Terus, OK. Nah, ini udah ada dua titik tambahan. Terus, aku tinggal gabungin aja semuanya. Nanti kalau udah digabung, jadi kayak gini. Jadi, yang di sini. Ini tuh mau aku jadi U. Jadi, caranya gimana biar gampang? Ini aku seleksi semuanya. Abis itu, aku ke sini, ke bagian U. Ini aku ctrl, shift C. Abis itu, kita ke sini. Abis itu, ctrl, shift V. Terus, kalau udah oke, kita okein. Nah, kalau udah, di sini jadi U. Abis itu, ke atas jadi O. Nah, di sini kita akan bikin I. I kecil dan I gede. Nah, kalau udah, kita tinggal rigging bagian dalam mulutnya. Nah, di sini kita akan bikin giginya itu kelihatan. Jadi, di sini aku register, terus di sini juga aku register. Di sini juga, di sini juga. Nah, di sini aku pengen bikin dia itu giginya kelihatan. Jadi, aku bikin kayak gini. Lalu, jauhnya juga aku naikin kayak gini. Nah, aku akan copy-paste ke sebelah sini juga. Kurang lebih kayak gini. Terus, aku akan copy-paste gigi atas dan jauhnya aja. Ini aku copy. Abis itu, aku taruh di mulut tertutupnya. Yang ini juga sama. Abis itu, yang ini aku malah nggak pengen giginya kelihatan. Kalau U. Jadi, ini aperatifnya aku naikin. Aku hilangin. Jauhnya juga aku turunin. Terus, di O, ini aku pengen naikin aperatifnya. Terus, untuk jauhnya aku turunin. Nah, kalau untuk A-nya, mungkin aku akan kasih lihat giginya sedikit. Yang bagian bawah, untuk yang bagian atas juga aku nggak terlalu banyak. Nah, terus yang di sebelah sini, yang antara O dan A, ini juga aku rapihin. Oke, jadi untuk mulut udah selesai. Selanjutnya itu kita akan ngeriging angle XYZ dan body XYZ. Mungkin untuk episode selanjutnya itu bisa aku bilang itu episode yang paling berat dari seri sini. Jadi, siapkan catatan kalian untuk episode selanjutnya. Tapi, kalau misalkan kalian masih bingung dan ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa kalau kalian ada progres ngeriging UB, kalian pakai hashtag UB Ringings tadi. Aku pengen lihat hasil rigingan kalian juga. Thank you guys udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!